Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Kabupaten Probolinggo. Kepada yang mewakili disilahkan. Selamat pagi, salam zahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2 Probolinggo, yang saya hormati Bapak Ketua Komite dan Pengurus Komite, Bapak Ibu Guru, Staff Tata Usaha, dan seluruh anak-anak yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maisa atas berkat dan anugerahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Pertama saya sampaikan permohonan maaf, saya koreksi tadi Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Kota Probolinggo. Di mana pada hari ini beliau ada tugas di luar kota sehingga tidak dapat hadir di tempat ini bersama dengan anak-anak sekalian. Semoga tidak mengurangi rasa hormat, sukacita dengan adanya diwakilkan kepada saya. Perlu anak-anak ketahui tugas saya adalah sebagai pengawas SMK dan tugas saya kebetulan ditugaskan di SMK Negeri 2 Probolinggo sebagai pengawas pembina SMK Negeri 2. Sebelum tahun 2008, saya juga sebagai guru SMK Negeri 2 Probolinggo, guru otomotif. Anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui bahwa teknologi tidak bisa berdiri sendiri. Teknologi tanpa adanya diimbangi dengan jiwa seni. Teknologi tanpa jiwa seni akan menjadi sepi, menjadi kering, dan menjadi tidak indah. Maka dari itu, saya menekankan kepada kalian, masing-masing mempunyai bakat, masing-masing mempunyai talenta di bidang seni. Sehingga teknologi yang ada di SMK Negeri 2 Probolinggo yang diajarkan kepada kalian, itu diimbangi dengan seni. Sehingga akan menjadi suatu hal yang indah, suatu hal yang harmonis, suatu hal yang seimbang, dan sebagainya. Saya merasa bangga kepada SMK Negeri 2 Probolinggo dengan perkembangannya, dengan memiliki berbagai macam seni, dan semua berkembang maju. Luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekali lagi, saya sangat bangga dan mendukung seluruh kegiatan seni kalian. Satu contoh, mobil. Apabila mobil tanpa seni, maka bentuknya hanya kotak. Rumah tanpa seni, bentuknya juga seperti kandang ayam. Kalian bisa melihat mobil sekarang sangat indah, rumah-rumah sekarang sangat indah, padahal bahannya ya sama. Disitulah nilai seni harus hadir. Perlu anak-anak ketahui bahwa sebagian besar guru SMK Negeri 2 ini pintar. Pintar nyanyi, pintar musik, pintar nari, dan sebagainya. Oleh karena itu, kalian jangan ketinggalan dengan Bapak Ibu Guru kalian. Kembangkan terus seni kalian. Saya dorong, khususnya kepada Pak Nardi, semua kembangkan Pak Nardi. Karena ini adalah modal anak-anak. Termasuk film. Saya tadi mendapatkan informasi, ternyata ada satu anak yang sekarang menjadi bintang film. Itu adalah kalian yang bisa mengisi itu. Oleh karena itu, saya tidak panjang lebar. Sekali lagi, saya dorong kepada kalian semuanya. Untuk masuk mengembangkan bidang seni, apapun yang kalian sukai. Dengan adanya pentas seni sekarang ini merupakan refleksi, merupakan pentas, merupakan ekspresi dari kalian untuk bisa dilihat, dinikmati bersama. Sehingga pentas seni seperti ini, semakin hari saya berharap semakin meningkat dan semakin dikembangkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila di dalam menyambahkan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Maka, dengan mengucapkan puji syukur, rukadirat Tuhan Yang Maha Esa, pentas seni dalam rangka Dies Natalis ke-51 tahun, SMK Negeri 2 Pro Bolinggo dibuka dan dimulai. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat menikmati.